Pedang medali naga jilid 5. Si kakek terang tak dapat mengejar. Dia terikat perjanjian, tak boleh mengganggu bocah itu lagi. Dan Kun Seng yang menjublak bengong akhirnya mengepal tinju dan memasukkan pedangnya. Laki-laki tua ini menggelengkan kepalanya, mendesis lalu berbalik punggung, mengambil arah berlawanan dengan bu Beng Xiaokat untuk melangkahkan kakinya dengan gontai. Lalu begitu dah menyeringai dan tertawa sendirian tiba-tiba tubuhnya pun berkelebar. Dan lenyap dari tempat itu. Tak tahu pergi kemana. Ibu, bagaimana kita sekarang? Tok Sim Sian Li menangis. Dia bersama anaknya sudah meluncur turun dengan air mati bercucuran, meninggalkan tempat pendekar gurun neraka diiringi pelayannya setiap acang. Sementara Cheng Leong yang diseret ibunya sepanjang. Jalan tiba-tiba bertanya dengan tinju terkepal, marah dan bingung melihat ibunya menangis tak berkesudahan. Tapi akhirnya wanita ini berhenti juga. Mereka sudah jauh dari tapasan, tak mungkin terkejar lagi. Dan Tok Sim Sian Li yang menangis sampai bengkak matanya lalu membanting tubuh di pinggir jalan, menggigit bibir dengan mata penuh kebencian, berapi-api. A Cheng, bagaimana menurut pendapatmu menghadapi hinaan ini? Seng pelayan menundukkan kepalanya. Hambak kira sia-sia, hujan pendekar gurun neraka memang terlalu tangguh untuk kita. Jadi dengan begitu kita diam saja tak membalas. Pelayan ini bingung. Tentu saja, hujin, tentu saja kita harus membalas. Tapi bagaimana caranya? Cheng Liong tiba-tiba maju. Sebaiknya kita cari seorang teman, ibu. Kita bekerja sama dengan seseorang untuk membalas sinaan ini. Tok Sim Sian Li bersinar matanya, tampak tertegun. Tapi wanita cantik yang semula berseri itu tiba-tiba menggeleng sedih, menarik napas. Tak mungkin itu kita lakukan, Liong Ji. Orang-orang yang membenci pendekar gurun neraka sudah tiada lagi. Mereka tewas pada sepuluh tahun yang lalu, termasuk guruku sendiri Cheng Gan Sian Jin. Tapi sekarang tentu ada tokoh baru, ibu. Masa tak ada teman untuk kita membalas denam? Hektometer, sulit, Liong Ji. Aku juga lama tak turun gunung. Siapa tokoh itu? Ku kira tak ada, kecuali kalau kita keluar perbatasan dan minta tolong pada beberapa sahabat mendiang sukongmu, kakek guru. Nah, itulah Cheng Liong berjingkrak dirang. Kenapa tidak kita lakukan itu, ibu? Kita keluar perbatasan saja, kita cari mereka. Tapi Cheng Ibumu rambukannya. Aku tak tahu tempat tinggal mereka, Liong Ji. Mereka merupakan orang-orang aneh yang tak tentu rimbanya. Ah, Cheng Liong kecewa. Kalau begitu kita gagal, ibu. Tapi tidak adakah jalan lain untuk membalas Sinan ini? Tiba-tiba, seperti menjawab kekecewaan anak itu mendadak terdengar suara tawa bergelak yang menggetarkan tanah sekitarnya. Cheng Liong dan ibunya melihat dua bayangan berkelebat lalu begitu muncul di depan mereka tahu-tahu dua laki-laki aneh berdiri di depan mereka dengan liur berketes-ketes, yang seorang tinggi besar bagai raksasa menyeramkan dengan bulu dada lebat menghitam sedang yang lain kurus kerempeng dan terbatuk-batuk bagai orang kena TBC. Haha, siapa bocah ini, Hujin? Anak muka Tok Sim Sianli terkejut. Dan siapa kau, Nyur Chu? Ibu anak inikah? Tok Sim Sianli terbelalak. Dia memandang dua orang laki-laki itu dengan muka pucat, tergetar dan turut selangkah melihat keadaan mereka yang menyeramkan. Terutama si tinggi besar itu, yang matanya terbelalak sebesar jengkol. Liurnya berketes-ketes bagai raksasa yang mencium daging segar. Dan kaget serta terpengaruh oleh kehadiran tak disangka-sangka yang mengejutkan dari dua orang laki-laki ini Tok Sim Sianli akhirnya membentak. Siluman-siluman buah sekalian siapakah dan ada apa datang kemari? Si kurus kering terbatuk-batuk. Hehe, kau cantik, Nyur Chu. Tubuhmu segar dan menggeirahkan sekali. Tidak tahukah siapa kami? Si raksasa tertawa bergelak. Kami dua sahabat dari luar perbatasan, Hujin. Kami datang karena kau menyebut-nyebut nama mendiang sahabat kami Chang Gan Sianjin. Oh Tok Sim Sianli terkejut. Kalian siapakah, Jiwilo Chiam Pue? Bagaimana bisa mengaku sahabat dari mendiang guruku? Hehe, Chang Gan Sianjin gurumu, Nyur Chu. Jadi kau ini muridnya yang berjuluk Tok Sim Sianli itu? Tok Sim Sianli terbelalak. Ya kalian siapakah, Jiwilo Chiam Pue? Haha, aku adalah naga kepala sakti, Hujin. Di luar perbatasan orang memanggilku temubah, raksasa pemakan bocah macam anakmu ini. Chang Leong terkejut. Dia bersama ibunya mengeluarkan seruan kaget, ngeri dan bercat melihat si tinggi besar itu tiba-tiba milangkah maju, mengulurkan lengan dan tau-tau menangkap anak laki-laki ini. Dan Chang Leong yang sudah dicengkeram si raksasa temubah tiba-tiba menggaplok muka lawan sambil menjerit. Siluman busuk, lepaskan aku. Tapi temubah terbahak. Dia membiarkan mukanya digampar, lalu melihat Chang Leong menendang perutnya tiba-tiba jari raksasa tinggi besar ini menotok bundak, membuat Chang Leong lumpuh. Dan begitu si anak mengeluh dengan metu, terbelalak tau-tau hidungnya mengendus-endus ubun-ubun Chang Leong, di jilat-jilat. Haha, anak ini segar sekali, mayat hidup. Otaknya bersih dan sum-sum tulang belakangnya kental. Tentu darahnya juga segar dan bersih. Tok Sim Sian Li terkesiap. Dia kaget melihat anaknya di sambar temubah, dan melihat kepala Chang Leong di jilat-jilat dan gigi si raksasa mulai mencuat lebar mendadak wanita cantik ini melengking dan mementak marah, tamubah, lepaskan anakku. Tapi raksasa mongol itu terbahak. Dia tak menghiraukan bentakan itu, tapi ketika lawan berkelebat menamparnya mendadak laki-laki ini mengegos, berkelit dan menerima tamparan Tok Sim Sian Li dengan bahunya yang lebar. Plak dan Tok Sim Sian Li tergetar mundur, menjerit kecil dengan muka pucat. Haha, bagaimana, Hujin? Kau masih berani memukulku lagi? Tok Sim Sian Li memekik. Dia melihat si raksasa liurnya semakin berketes-ketes, tampak tergiur sekali oleh kepala Chang Leong yang segar, seperti seekor kucing menjilat-jilat kepala seekor tikus. Dan Tok Sim Sian Li yang gelisah serta marah oleh keselamatan puteranya mendadak melompat maju dan menampar lagi, kali ini keleherai si raksasa mongol dengan pukulan Tok Hyat Jiu-nya. Kemubah, lepaskan anakku. Si raksasa menyeringai. Dia melihat lengan Tok Sim Sian Li yang sudah berubah merah itu, Mila yang menamparnya lehernya dengan kecepatan kilat. Tapi raksasa yang tidak menangkis ini malah tersenyum dan tertawa lebar pada temannya. Mayat hidup, dia benar-benar murid sahabat kita. Lihat pukulan Tok Hyat Jiu-nya itu. Si kurus berpenyakitan mengangguk. Hehe, tampaknya benar, Mubah. Dia cocok sekali menjadi murid sahabat kita. Pukulannya ganas dan hebat sekali. Kemubah tertawa. Dia tak menghindar tamparan wanita cantik ini. Mengangguk bersamaan datangnya pukulan. Tapi, melihat angin tajam mengiringi tamparan itu dia mengguncang tubuh dan mendesis, haya, sinkangnya lumayan, mayat hidup bisa pecah. Leherku kalau tidak menolak pukulannya lalu, bersamaan jari Tok Sim Sian Li menghantam lehernya tiba-tiba raksasa ini membentak dan menggelembungkan lehernya. Dan begitu suara pukulan mengenai dirinya tahu-tahu Tok Sim Sian Li sendiri terpelanting dan menjerit roboh. Ah! Raksasa Mongol itu tertawa bergelak. Dia tampak gembira melihat wanita ini terguling-guling, tapi ketika lawan melompat bangun dan mencabut pedang dipinggang sekonyong-konyong mukanya beringas. Mayat hidup, tolong kau leia siluman cantik itu. Aku tak tahan mencium bau anak ini. Si kurus kering mendengus. Dia rupanya acuh saja, tapi ketika kakinya berjengit tiba-tiba tubuhnya melayang ke depan di muka temannya, tak tampak bergerak tapi tahu-tahu sudah terbang seperti iblis. Dan si raksasa tinggi besar yang berseri. Mukanya ini tiba-tiba memutar tubuh pergi membawa Cheng Liong. Hujin, anakmu ku pinjam. Aku ingin menyedot sumsun tulang belakangnya. Tok Sim Sian Li tergetar. Ia kaget melihat Muba tiba-tiba terbang ke timur, terbahak sambil menjilat-jilat kepala Cheng Liong. Dan maklum bahwa anaknya dalam bahaya tiba-tiba ibu muda ini menjerit sambil menimpukan tiga jarum rahasianya, jarum-jarum merah yang mengandung racun jahat. Lalu tak puas dengan timpukan senjata MG, gelap, ini ia pun menyusul dengan lompatan panjang memburu si raksasa mongol. Temu bah, jahanam kau cek-cet-cet. Tapi Temu bah tertawa bergelak. Dia tak menghiraukan serangan jarum-jarum beracun, yang runtuh begitu mengenai punggungnya. Tapi ketika lawan mengejar dan menusuk pinggangnya sekonyong-konyong raksasa ini menggerakkan tangan ke belakang, mengibas. Mayat hidup, jangan diam saja. Dia bagian muplak dan Tok Sim Sian Li yang tiba-tiba roboh sudah terpelanting bergulingan di sambar angin pukulan si tinggi besar ini. Wanita itu marah, tapi ketika dia melompat bangun tau-tau si mayat hidup sudah berdiri di depannya. Nio cu, biarkan anakmu itu melayani mu bah. Lebih baik kau layanai aku dan kita bersenang-senang. Hehehe. Tok Sim Sian Li memekik. Ia langsung menikam si mayat hidup ini, lalu berteriak pada pembantunya ia membentak, A Chang, kejar. Jangan nomblong saja di situ. A Chang terkejut. Pelayan ini sadar, dan melihat si raksasa sudah jauh melarikan Cheng Liong. Tiba-tiba ia pun manjejakan kakinya mengejar, setengah takut tapi juga setengah bingung. Sementara lilan yang bertubi-tubi menyerang si mayat. Hidup karena dihalangi gerakannya untuk mengejar tebu bah sudah membacok dan menusuk dengan penuh kemarahan lawannya yang kerempeng ini. Tapi mengejutkan sekali. Mayat hidup itu ternyata luar biasa. Dia mengegoskan tubuh ke kiri kanan, menggoyangnya bagai daun ditiup angin. Dan begitu dia doyong ke sana kemari sambil terkekeh tau-tau semua serangan pedang itu luput dan mengenai angin kosong. Hei ha, kau tak dapat menyentuh tubuhku, Nio Chu. Gerakanmu terlalu lamban dan ringan sekali, hehehe. Tok Sim Sian Li mendelik. Ia kaget tapi juga marah. Maklum bahwa si kurus kering yang suka, batuk-batuk ini memang hebat. Tapi ingat bahwa Cheng Liong dalam cengkeraman bahaya ia pun melengking dan bertubi-tubi menyerang, melanjutkan serangannya dalam tikaman dan bacokan yang lebih sengit. Dan ketika satu saat lawan tampak lambat mendoyongkan tubuh tiba-tiba pedangnya mendesin hebat menyambar leher si mayat hidup. Tapi si mayat hidup terkekeh. Dia tak mengelak, rupanya sengaja menerima babatan pedang yang meluncur deras itu. Dan ketika persis pedang menyambar lehernya tiba-tiba jarinya terulur ke depan mengusap pinggang si wanita muda. Hehehe, pinggangmu ramping, Nio Chu. Kau tentu pandai sekali melayani pria. Tok Sim Sian Li terbelalak. Dia merasa pinggangnya tau-tau dielus, diraba dan dicubit oleh jari-jari nakal si mayat hidup. Tapi begitu pedang mengenai leher lawan tiba-tiba pedangnya mental bertemu batang leher yang kurus tapi alot. Tak! Tok Sim Sian Li menjerit. Wanita ini mengeluarkan seruan tertahan, kaget melihat pedangnya hampir lepas diri cekalan. Sementara si mayat hidup yang terkekeh dengan metu berkilat tau-tau melanjutkan cubitannya ke pinggul. Nio Chu, pinggulmu bulat sekali. Ah, sedap! Tok Sim Sian Li terbelalak. Ia benar-benar kaget melihat kehebatan lawannya ini, tapi milengking tinggi tiba-tiba ia menubruk ke depan, menghantam dengan tangan kiri yang penuh tok hiat jiu sementara menusukan pedang dengan tangan kanan ke dada si mayat hidup. Tapi si mayat hidup terbeliat. Dia tertegun sejenak, rupanya terkejut. Namun tertawa lebar mendadak dia membusungkan dadanya yang kerempeng. Wah, kau hendak membunuhku, Nio Chu? Hihi jangan mengimpi, nyonya manis hunvi. Si mayat hidup tak dapat dibunuh lalu begitu dia tertawa tau-tau kedua lengannya bergerak ke depan, yang kanan menerima telapak lawan yang mengandung tok hiat jiu sedang yang kiri dipakai untuk mengusap pipi si wanita cantik sementara pedang yang menusuk dadanya dia biarkan begitu saja menikam. Tak! Dan Tok Sim Sian Li tertegun. Pedangnya kembali tak berhasil melukai lawan. Jangankan mi lukai, menggores saja tidak. Sementara tangan kirinya yang menghantam dengan pukulan darah beracun, tok hiat jiu, sudah diterima tangan kanan lawan yang membuka telapaknya, menerima pukulan itu sambil terkekeh, sementara pipinya sudah diusap secara kurang ajar. Dan sementara dia terkejut oleh kesaktian si mayat hidup ini tau-tau lawannya itu menyedot pedang dan tangan kirinya hingga melekat tak dapat ditarik. Hehehe, kita seharusnya tak boleh bermusuhan, Nio Chu. Kau cantik dan masih murid dari sahabatku sendiri si mayat hidup bicara, berkilat-kilat matanya penuh nafsu memandang Tok Sim Sian Li yang memang cantik dan menggeirahkan ini. Tapi Lilan yang sedang gelisah pikirannya tiba-tiba membentak, mengerahkan ilmunya terakhir yang berbau sihir itu, Sin Gan Ihun Chu yang menggetarkan jiwa, mayat hidup, lepaskan aku. Lihat pedangku menjadi naga untuk menyerangmu. Namun si mayat hidup terkekeh. Dia masih tertawa, tapi ketika pedang Lilan tiba-tiba berubah jadi naga dan berkeak di depan hidungnya mendadak si mayat hidup melepaskan cekalannya dan melompat mundur. Wah, usir nagamu, Nio Chu. Aku khawatir dia menggigit bajumu. Tok Sim Sian Li Girang. Ucapan lawan jelas menunjukkan bahwa lawan terpengaruh oleh bentakan sihirnya, terkejut dan melepaskan kedua tangannya dengan sikap kaget, tanda si mayat hidup terkecoh melihat pedang sebagai naga. Maka begitu lawan me lompat mundur dan berteriak ketakutan ia pun mengejar sambil menggerakkan pedangnya. Mayat hidup, kau mampuslah dicabik nagaku. Tanda petik. Si kurus kering menjerit. Dia melompat lagi, mundur ke belakang. Tapi ketika naga menyambar dadanya sekonyong-konyong dia mengangkat tangan dan berseru, Nio Chu, awas. Aku khawatir naga ini menggigit bajumu dan baru dia berteriak tahu-tahu si naga sudah berkeak di depan, membuka mulutnya dan... Bret-ret baju Tok Sim Sian Li pun benar-benar digigit naga ini hingga robek dan terkuak lebar. Ah! Lilan berseru kaget. Dia tak mengerti bagaimana pedangnya tiba-tiba membalik, menyobek baju sendiri sampai terputuskan cingnya, memperlihatkan pakaian dalamnya yang hijau tipis. Tapi masih mengira lawan ketakutan oleh sihirnya yang berbau hoatsut itu dia mi lengking tinggi dan menambah kekuatan. Mayat hidup, nagaku akan mencaplok kepalamu. Si mayat hidup terbelalak. Dia tak diketahui gentar atau tidak, karena mukanya yang putih itu sudah pucat sejak semula. Tapi ketika Lilan mi lengking tinggi dan menambah pengaruh ilmu sihirnya sambil mementak nyaring tiba-tiba mulutnya menyeringai dan mengebutkan lengan dua kali. Nio Chu, tolong aku. Biar naga itu merobek sekahan baju dalammu saja. Aku ingin menonton bukit dadamu yang menggeirahkan dan begitu dia menggerakkan lengan ke depan. Tahu-tahu naga yang sudah berada di depan hidungnya itu membalik, berkoak dan menyambar Lilan sendiri. Dan begitu Lilan terpekek kaget tahu-tahu baju dalamnya yang hijau tipis sudah dimakan pedangnya sendiri. Brett, wanita ini mengeluh. Dia menjerit kecil, mi lempar pedang dan mendekap buah dadanya yang tiba-tiba tersembul montok dan segar bagai buah mangga yang sudah masak. Tapi si mayat hidup yang rupanya tak dapat menahan diri sudah terkekeh dan tahu-tahu menotok kedua pergelangan Lilan yang mendekap buah dadanya. Niochu, jangan ditutupi. Pemandangan ini terlampau indah. Lilan mengeluh pendek. Dia ditotok tak berdaya, lengannya menggelantung lemah dan buah dadanya benar-benar tak dapat ditutup lagi, telanjang dipandang matu jelalatan si mayat hidup yang terkekeh gembira. Lalu begitu si mayat hidup melangkah maju dan menundukkan kepalanya tahu-tahu iblis ini telah membelai buah dadanya dan meremas kurang ajar. Niochu, kau benar-benar menggerahkan. Tubuhmu mulus dan cantik sekali. Lilan pucat mukanya. Dia gemetar memandang si mayat hidup yang mulai terengah, napasnya mendengus-dengus penuh nafsu. Tapi teringat keselamatan Ceng Leong tiba-tiba dia berseru dengan suara menggigil, mayat hidup, tolong selamatkan dulu puteraku. Aku siap melayanimu dengan gembira asal anakku kaselamatkan tanda seru. Si mayat hidup terkekeh. Wah, mana bisa aku mengganggu kesenangan temanku, Niochu? Temubah pasti marah-marah, tak boleh dia diganggu. Tapi dia anakku satu-satunya. Mayat hidup. Kalian tak boleh membunuh anakku begitu saja. Hektometer, itu kesukaan temanku, Niochu. Dia paling tertarik dan terangsang kalau melihat bocah macam anakmu itu. Seperti aku juga terlarik dan terangsang melihat keindahan tubuhmu ini, hehehe. Lilan putus asa. Kalau begitu kau akan menikmati diriku seperti menikmati sebuah mayat, tua bangka. Kau tak akan mendapatkan belayan cinta seperti layaknya dua orang laki-laki dan perempuan berhubungan. Eh, apa maksudmu si mayat hidup terbelalak? Dan Lilan mempergunakan kesempatan ini. Artinya kau akan mendapat tubuhku yang dingin, mayat hidup. Aku akan mematikan rasa dan ragaku kalau kau menpaksa. Wah tapi aku dapat mencegahmu, Niochu, si mayat hidup terkekeh. Aku dapat menotok jalan darah di punggumu agar kau sadar kembali. Betul, tapi kau tak dapat mencegah bila aku menggigit putus lidahku bendiri, mayat hidup. Dan kau akan mendapatkan diriku sedingin mayat yang tidak dapat melayani nafsu berahimu lagi. Si mayat hidup terkejut. Dia harus mengakui kebenaran kata-kata itu dan Lilan yang melihat kata-katanya mulai. Berhasil mengejutkan lawan sudah tertawa dingin sambil menggoyang tubuh menggetarkan buah dadanya yang kenyal lembut dengan gerakan erotis, merangsang dan semakin membakar nafsu berahisi mayat hidup. Dan jangan lupa, mayat hidup. Jelek-jelek aku adalah murid guru ku Chang Gan Sian Jin yang mahir bermain cinta. Aku dapat memberi kepuasan padamu seumur hidup, akan mengajarimu bermain cinta yang membuat kau mabok tujuh turunan dan lupa daratan. Tapi begitu kau menggangguku dan aku marah jangan harap kau akan mendapatkan kehangatan cintaku. Si mayat hidup terbelalak. Kau bersungguh-sungguh, nyurcu? Kau tidak menipuku? Hektometer, siapa main-main? Mayat hidup. Siapa menipumu jadi kau? Ya, aku akan melayanimu tanpa kau paksa, mayat hidup lilan memotong. Tapi dengan syarat bahwa kau tak boleh menggangguku dan menyelamatkan jiwa anakku Chang Liong dari temanmu yang rakus itu. Dan sebagai imbalannya aku akan memberimu kehangatan cinta selama kau perlukan dan boleh kau bunuh kalau aku menipumu. Si mayat hidup tiba-tiba terkekeh. Nyurcu, omonganmu benar. Tapi aku sanksi maukah kau melayani orang bermuka buruk macam diriku ini. Hektometer, bagiku asal kau laki-laki normal dan kita saling memberi dan menerima tak jadi soal, bagiku masalah rupa, mayat hidup. Asal kau dapat menyelamatkan anakku dan tidak mengganggunya cukuplah sudah. Wah, sungguh, nyurcu, kau tidak ngeri melayaniku? Lilan menjebikan bibirnya. Aku tak pernah menarik kata-kataku sendiri. Mayat hidup. Dan kau tak perlu khawatir mengingat kepandayanmu masih jauh di atas tingkatku. Si mayat hidup tertawa melengking. Suaranya serak parau, gembira luar biasa. Tapi begitu Lilan mengedipkan matu dengan manis padanya sebagai isyarat sebuah tantangan tiba-tiba si kurus kering ini sudah menyambar tubuh yang montok menggairahkan itu dengan usapan gembira di buah dadanya. Nyurcu, kau hebat. Benar-benar pantas kau menjadi murid kesayangan sahabatku. Chang Gan Sian Jin lalu begitu dia memekik dan melompat tau-tau si mayat hidup ini telah melesat ke timur memondong Lilan yang tersenyum mengejek di atas pundaknya. Sebentar saja mereka mengejar bayangan si raksasa Mongol, sementara Lilan yang berdebar hatinya mengkhawatirkan keselamatan Cheng Liong diam-diam mencabut sebatang jerum untuk dicobloskan ke metu si mayat hidup, satu tempat di mana orang tak mungkin dapat melindungi daerah itu dengan kesaktian apapun, bila ternyata Cheng Liong tewas di tangan si raksasa Mongol. Dan mayat hidup yang berkelebat sambil memondong wanita cantik ini sudah berteriak-teriak. Kemubah, jangan bunuh anak itu. Tunggu dulu aku datang. Dan sekejap kemudian sampailah mereka di tempat yang dicari. Mayat hidup masih berteriak-teriak, sementara Lilan semakin tegang hatinya dan siap mencobloskan jarum ke metelawan. Tapi ketika mereka sampai di tempat itu tiba-tiba keduanya tertegun. Ternyata Cheng Liong ada di es itu, tertawa-tawa dan menarik rambut temubah yang berjungkir balik di atas pohon, terbahak melayani anak ini bermain. Dan ketika mayat hidup serta Lilan muncul di situ anak ini pun menghambur maju dengan pekek gembira. Ibu, suhu temubah mengangkatku sebagai murid. Lilan tertegun. Dia melihat Cheng Liong selamat, tak kurang suatu apa. Dan ibu yang bernapas lega dengan muka berseri ini langsung menubruk anaknya dengan metel, terheran-heran. Liong Ji, kau tidak apa-apa. Apa kau bilang? Bocah itu tertawa. Temubah mengangkatku sebagai murid, ibu. Aku kini memanggilnya suhu. Oha Lilan terbengong. Dia hampir tak percaya oleh keterangan anaknya itu, tapi si raksasa Mongol yang sudah terjungkir balik di atas tanah tiba-tiba berseru, suaranya menggelegar. Mayat hidup, bocah ini keturunan pendekar guru neraka. Mayat hidup dan Lilan terkejut. Lilan tak tahu siapa yang bilang itu tapi si mayat hidup yang sudah melengking lirih tiba-tiba menyambar Cheng Liong di samping ibunya. Heh, kau benar anak pendekar guru neraka, bocah? Kau keturunan laki-laki sombong itu. Cheng Liong tersentak. Kepalanya tahu-tahu dingin disentuh jari-jari mayat hidup yang bergetar, tapi mengangguk bangga dan menjawab, Ya, aku putra pendekar itu, lociampul. Tapi aku benci pada ayahku yang sombong itu. Haha, kalau begitu kau harus dibunuh, setan cilik. Pendekar guru neraka itu tak boleh bersahabat biarpun hanya turunannya saja. Lalu begitu lengannya bergerak tahu-tahu upun upun Cheng Liong sudah ditampar si mayat hidup. Tapi temu batiba-tiba menggereng. Mayat hidup, lepaskan muridku. Dia harus kita pupuk untuk melawan ayahnya sendiri, Plak dan lengan si mayat hidup yang tahu-tahu bertemu lengan si raksasa Mongol tiba-tiba sama terpental dahgan ledakan nyaring. Si mayat hidup terkejut, terhuyung mundur. Tapi sinar matanya yang beringas keji mendadak menyorot penuh hawa pembunuhan. Kemubah, kau lupa bahwa pendekar itu musuh kita. Kau tidak ingat dia telah membunuh-bunuhi kaum kita. Kemubah melangkah lebar. Tehidak, aku tidak lupa itu. Mayat hidup. Tapi harap kau lihat kegagahan anak ini. Dia sendiri memusuhi ayahnya, Tak boleh kita bunuh karena dia merupakan sekutu kita. Dan lilan juga menghadang di depan, Menyambar Ceng Leong yang baru saja lepas dari cengkeraman si mayat hidup. Dan ibu muda yang mengepalkan tinju ini membentak, Mayat hidup, kau lupa perjanjian kita. Kau berani mengganggu kami anak dan ibu. Si mayat hidup tertegun. Dia melihat Tok Sim Sian Li melindungi anaknya, Berapi api memandangnya marah. Tapi terseok ke arah buah dada yang masih belum tertutup rapat Karena wanita cantik itu hanya merapatkannya Alakadarnya tiba-tiba si mayat hidup ini menyeringai. Tapi aku tak tahu anakmu keturunan pendekar guru neraka, Nioju. Berarti kalian adalah keluarga pendekar sombong itu. Hektometer, siapa bilang? Aku dan anakku membenci laki-laki itu, Mayat hidup. Dia telah menghina kami ibu dan anak. Aku ingin membalas dendam. Dan Cheng Leong juga mengepalkan tinju. Ya, aku juga ingin membalas hinaan itu, Locian PWE. Aku ingin membunuh ayahku kelak Karena dia telah menghinaku dan tidak mengakuinya sebagai anak. Si mayat hidup terkejut, apa? Pendekar guru neraka tak mengakui keturunannya sendiri, Nioju. Dia menyangkal anakmu ini. Hektometer, itu urusan pribadiku, mayat hidup. Yang jelas aku dan Cheng Leong ingin membalas dendam. Kamni tak dapat membiarkan sakit hati ini berlalu begitu saja. Haha, sudah kau dengar. Mayat hidup. Anak ini cocok sekali untukku. Jiwanya telengas dan keberaniannya besar. Tanda seru si raksasa Mongol menimpali, Menyambar Cheng Leong dan melempar-lemparnya ke udara. Dan mayat hidup yang mendengar semuanya itu tiba-tiba tertegun namun akhirnya terkekeh. Heh, bagaimana kejadian bisa begini berubah, jempol? Apa yang telah terjadi? Pemubat terbahak. Dia lalu menceritakan kejadian itu, Sementara Lilan yang mendengar ini di samping anaknya jadi terbelalak dengan metu, Tak berkedip. Ternyata sebuah kejadian yang berawal dari tingkah Cheng Leong sendiri, Bocah yang tak mengenal takut namun yang akhirnya justru membuat si raksasa Mongol itu kagum. Karena ketika dibawah lari SI tinggi besar ini Cheng Leong sepanjang jalan berontak dan merontak-rontak, Bahkan satu kali dia menggigit pundak si raksasa itu, Membuat Muba mengaduh dan menghantam tengkutnya, keras sekali. Bederbah, kau berani menggigitku, setan cilik. Cheng Leong terguling-guling. Dia dibetot dan ditarik raksasa itu, dilempar dan dibanting di atas tanah. Namun Cheng Leong yang sudah melompat bangun dengan tinju terkepal itu membentak dan berdiri berhadap-hadapan, Menantang penuh kemarahan, Kenapa tidak berani, iblis tua bangka? Jangankan menggigit, membunuhmu pun aku berani Dan Cheng Leong yang sudah menerjang ke depan melancarkan serangan bertubi-tubi ke perut dan pahalawan, Karena dia hanya sebatas pusar bagi raksasa Mongol itu. Dan Temu Bayang tentu saja terbelalak melihat kemarahan anak ini akhirnya tertawa bergelak dengan penuh kegelian. Haha, kau mau membunuhku, setan cilik. Kau, bisa membunuhku? Cheng Leong terus melancarkan serangan. Dia tak menghiraukan ejekan itu, tapi ketika pukulan membalik karena paha dan perut raksasa itu sekeras baja mau tak mau dia pun terkejut dan mengeluh juga. Dan akhirnya, ketika lawan mencertawakan serangannya yang sia-sia mendadak dia menubruk dan mencengkeram kemaluan si tinggi besar ini. Ah, kau bisa berbuat keji, bocah Temu Bayang terkejut, menghentikan ketawanya dan tiba-tiba berkelit ke kiri, menghindari serangan yang bisa membuat hancur anggau terahasianya itu. Dan kaget bahwa anak ini bisa menyerang tempat berbahaya dia pun menyeringai dan tiba-tiba mengulurkan lengan, mencengkeram leher si bocah. Lalu begitu Cheng Leong terpekik anak ini tahu-tahu sudah diangkat di depan hidungnya bagai seekor kelinci muda yang terbelalak di depan seekor harimau garang. Haha, apa yang hendak kau lakukan sekarang, bocah? Kau bisa membunuhku? Cheng Leong menendang. Dia tak mau menyerah, tapi ketika tangan kiri si raksasa menotok punggung kakinya tiba-tiba dia pun mengeluh dan tak berdaya lagi, terkatung-katung di cengkeraman si tinggi besar ini yang lotot sambil tertawa lebar. Setan cilik, kau mau bilang apa sekarang? Cheng Leong memaki kalang kabut. Aku tak bilang apa-apa, tua bangka. Hanya ingin memakimu semoga kau dirajam setan neraka sampai mampus tujuh turunan. Haha, dan tidak takut kalau kau mati duluan. Weh, aku ingin menghisap sum-sum tulang belakangmu, bocah. Kau memiliki darah yang sehat serta bersih. Temubah sudah memutar-mutar tubuh korbannya. Dia hendak membuat anak ini semakin ketakutan, karena semakin dia takut maka semakin lancar darah yang mengalir di tubuh anak ini. Tapi Cheng Leong yang membelalakan Matu, tidak tampak ketakutan seperti apa yang diharap. Dan ini membuat Temubah marah. Keparat, kau tidak takut, bocah? Kau malah mendeliki aku? Cheng Leong tertawa mengejek. Kenapa harus takut padamu, iblis tua? Aku pun dapat membuatmu ketakutan kalau memiliki kepandaian lebih tinggi darimu. Apa anehnya itu? Si raksasa terbelalak lebar. Kau benar-benar tidak takut hektometer, kenapa diulang-ulang pertanyaan itu, tua bangka? Kau lakukanlah ancamanmu, kau sedotlah sum-sum tulang belakangku kalau kau suka. Temubah terkejut. Kau menggertak aku? Siapa menggertakmu? Hayo lakukan kata-katamu tadi. Kau boleh sedot dan minum darahku Cheng Leong malah berteriak. Dan ini membuat si raksasa benar-benar marah, juga heran. Wah, kau benar-benar bocah luar biasa setan cilik. Baru kali ini selama hidup Sintou Leong, naga kepala sakti, dibentak-bentak dan disuruh korbannya untuk disedot dan dihisap sum-sum tulang belakangnya. Keparat dan si raksasa yang sudah memutar leher Cheng Leong menghadapkan mulutnya pada tengkuk anak itu, langsung menempel dan siap menggigil. Kau benar-benar tidak takut, bocah? Cheng Leong merasa taring yang dingin sudah berada di tengkuknya, siap menggigit. Tapi anak yang benar-benar tabah ini tertawa dingin. Kau tak perlu menguji keberanianku, iblis tua. Aku tetap tak takut meskipun sum-sumku kasedot sampai kering. Bah, kalau begitu rasakan ini, setan cilik. Aku benar-benar akan menghisap darah dan sum-summu, kres dan si raksasa yang benar-benar sudah menghunjamkan giginya pada tengkuk Cheng Leong tiba-tiba menghisap darah anak itu yang menggeliat kesakitan. Cheng Leong merasa nyeri, sedetik pucat oleh hisapan di belakang tengkuknya itu. Tapi ketika dia merasa darahnya deras mengalir di sedot mulut si raksasa tinggi besar dan menimbulkan rasa nyeri bercampur geli mendada anak ini tertawa dan menggeliat keras. Tua bangka, pelan-pelan sedikit. Aku geli. Temu baik terbelalak. Otomatis dia menghentikan hisapannya, heran dan terteguan mendengar seruan itu. Tapi seolah tak percaya dia mencengkeram anak ini dan bertanya, setan cilik, apa kau bilang? Cheng Leong tersenyum menyeringai. Aku bilang menghisapnya pelan-pelan, goblok. Aku geli sekali kalau disedot terlalu kuat. Temu baik benar-benar tertegun. Dia merasa aneh dan bengong memandang anak ini, sementara Cheng Leong yang melotot padanya membentak. Kenapa berhenti? Hayo sedot dan hisap lagi. Aku tidak takut. Raksasa ini melenggong. Dia masih terheran-heran memandang bocah yang luar biasa itu, tapi ketika Cheng Leong membentaknya lagi untuk yang kedua kali tiba-tiba raksasa ini tertawa bergelak dan menyeringai lebar. Bocah, kau benar-benar sinting. Otakmu rupanya tidak waras dan mubah yang sudah mendekatkan mulutnya tau-tau menghisap kembali sum-sum dan darah anak ini, mengira Cheng Leong main-main dan mengujinya. Tapi ketika si anak mengeluh dan meramkan mati seolah keenakan di sedot darahnya tiba-tiba raksasa ini menghentikan sedotannya dan menjadi ngeri, ketakutan sendiri. Dan pada saat itulah Achang tiba-tiba muncul. Iblis tua, jangan ganggu majikanku. Dia keturunan pendekar guru neraka. Kemubah langsung berjengit. Dia kaget sekali dan Cheng Leong yang masih keenakan di bawah cengkeramannya tiba-tiba dilempar seolah sebuah dinamit yang siap meledakan tangannya. Apa? Anak si Luman ini keturunan pendekar itu, setan bertina? Dia putra si Jahanam sombong? Achang sudah tiba mendekat. Ia sengaja menyebut nama itu agar musuh gentar, karena bagaimanapun juga dia merasa ngeri berhadapan dengan Sintou Leong ini raksasa Mongol yang matanya sebesar jengkol itu. Dan melihat Cheng Leong dilempar kaget oleh si tinggi besar dia pun mengangguk dan buru-buru membangunkan anak ini. Benar, Leong Xiaoya adalah putra pendekar itu, iblis tua. Janganlah kau ganggu dia kalau ingin selamat. Tapi Cheng Leong tiba-tiba melengking. Tidak, siapa sudi mempunyai ayah seperti itu, Bidia Chang? Dia laki-laki sombong yang mempunyai hutang kepada kita. Tak sudi aku menjadi anaknya. Achang terkejut. Tapi kita perlu menyelamatkan diri dan raksasa ini, Xiaoya. Dia harus ditakuti dengan nama pendekar gurun neraka seng pelayan berbisik, mencoba memberi pengertian pada majikan mudanya ini. Namun Cheng Leong yang mengedikan kepala tiba-tiba menampar muka pembantunya. Bibi, kau tak tahu malu jangan sebut lagi nama itu di depanku. Plak-plak. Achang terjungkal. Ia kaget melihat Cheng Leong malah marah kepadanya, tapi si raksasa Mongol yang melompat ke depan tertawa bergelak. Haha, jadi kau benar-benar membenci dan ingin membunuh ayahmu sendiri, Bocah? Wah kau memang mengagumkan. Cheng Leong memutar tubuh. Apanya yang mengagumkan, Sintou Leong? Dia itu musuhku, bukan kerabat maupun ayah. Ah, tapi bagaimanapun kau keturunan laki-laki itu, Bocah. Mana mungkin menyangkal? Keparat Cheng Leong tiba-tiba mengeram. Kau masih mau mengejeku dengan kata-kata itu, iblis tua? Ku bunuh kau dan Cheng Leong yang tiba-tiba menubruk ke depan kembali melancarkan serangannya ke bawah pepusar lawannya ini. Dia mempergunakan Tok Hyat Jiyu, ilmu yang diwarisinya dari Seng Ibu. Tapi temu bayang terbahak mendapat serangan itu sekonyong-konyong mendahului. Bocah, siapa namamu tadi? Cheng Leong. Haha, bagus Cheng Leong. Kita bersahabat kalau begitu. Kau kuangkat sebagai murid kudas dan pukulan Cheng Leong yang sudah diterima tangan si tinggi besar ini tau-tau lenyap tenaganya bertemu hawa dingin yang menyambut pukulan Tok Hyat Jiyu. Cheng Leong merasa tangannya lumpuh, lalu begitu tubuhnya terangkat naik tiba-tiba si raksasa ini sudah menjungkir balikan dirinya di udara. Persis orang main bolang baling. Cheng Leong, kau harus menjadi muridku. Kau pemberani dan gagah. Anak ini terkejut. Dia terbelalak berjungkir balik, tak dapat mencegah tubuhnya yang dilempar-lempar di udara itu. Tapi ketika Muba menghentikan gerakannya dan dia meluncur turun anak ini langsung berkacak pinggang. Iblis tua, kau siapakah dan bagaimana berani bilang hendak mengambil murid diriku ini? Mampukah kau mengalahkan pendekar guru neraka? Mampukah kau melawan ibuku? Haha, kepindayan ibumu tak ada artinya bagiku, bocah. Aku sejajar dengan mendiang sukong mutsyong gansian jin. Dia itu kawan karibku. Aku datang untuk membalas kematiannya. Hektometer, tapi mampukah kau melawan pendekar guru neraka, iblis tua? Dia liai, ilmu kepandayanya hebat. Kalau tak dapat mengalahkan pendekar itu sebaiknya tak perlu aku mengangkatmu sebagai guru. Haha, siapa bilang ilmu ku tak hebat? Bocah? Aku memiliki dua ilmu mujijat, hasil gemlengan sepuluh tahun terakhir ini. Khusus untuk menghadapi pendekar sombong itu. Kau ingin tahu? Nah, lihat, aku akan menghancurkan batu besar itu dari sini. Sepuluh tombak dan si raksasa Mongol yang tiba-tiba membentak perlahan setkonyong-konyong mendorongkan telapak tangannya ke batu hitam yang jaraknya sepuluh tombak dari tempatnya berdiri. Ceng liong merasa angin berkesiur, lalu begitu sinar kebiruan berkelebat menyambar tahu-tahu batu itu meledak dan hancur berkeping-keping. Belar! Haha bagaimana, Bocah? Ceng liong terkejut. Dia mundur selangkah, mukanya berubah dan si raksasa Mongol yang tampak bangga dengan hasil pukulannya tiba-tiba melanjutkan seruannya dengan kata-katanya ring. Dan lihat ini, setan cilik. Aku akan membuat pembantumu itu terangkat tanpa ku sentuh tanda seru. Dan Atsyang tiba-tiba menjerit. Pelayan ini tahu-tahu terangkat, seolah ada tenaga gaib yang mengangkat tubuhnya begitu lengan kiri temubah diulurkan ke depan. Dan begitu raksasa ini tertawa bergelak tahu-tahu dia memutar lengannya itu dan Atsyang pun ikut terputar, berteriak dengan muka kaget, tanpa disanggah. Ah, tolong, si Oya Hamba bisa jatuh. Namun si raksasa malah terbahak. Dia membuat Ceng liong terperangah oleh kesaktiannya, lalu begitu dia mendorong majukan lengannya maka tubuh Atsyang juga ikut maju mundur seperti di setel dari jarak jauh. Tentu saja pelayan ini ngeri. Dan Atsyang yang berteriak-teriak mencoba meronta dan melepaskan dirinya. Tapi gagal. Dan ketika si raksasa berseru keras sambil melempar tangannya tahu-tahu Atsyang ikut terlempar dan menjerit di atas pohon. Tersangkut. Haha, bagaimana, bocah? Ibumu dapat melakukan itu? Ceng liong terbelalak. Dia melihat Atsyang menangis di pohon itu, menggigil dengan tubuh tak bergerak. Ketakutan sekali. Dan Ceng liong yang tiba-tiba tertawa mendadak berlutut di depan raksasa tinggi besar ini suhu, kau memang hebat. Aku percaya sekarang. Temubah bergelap girang. Dia menyambar anak ini, dibuat jungkir balik di udara, persis seperti orang memainkan bola. Dan Ceng liong yang kegirangan oleh perbuatan gutrunya itu terkekeh-kekeh sambil berteriak gembira, suhu ajarkan aku ilmu kesaktian ini. Aku ingin membuat pendekar gurun neraka juga ku lempar seperti Atsyang. Raksasa ini terbahak. Dia gembira sekali menemukan bocah ini, anak laki-laki yang dianggapnya aneh, luar biasa. Karena bocah yang sudah dihisap sedikit darah dan sum-sumnya itu ternyata tak mengenal takut dan meramelek ketika disedot tengkutnya, seperti orang keenakan disedot nyawanya sedikit demi sedikit dan mubah yang diam-diam neripada anak laki-laki ini merasa bahwa anak itu kelak akan jauh lebih hebat daripada dirinya sendiri. Calon iblis yang bisa mengegerkan dunia. Demikianlah, raksasa ini lalu bermain main dengan Ceng liong, pura-pura tak mendengar seruan mayat hidup yang mengkhawatirkan dia membunuh anak itu. Teriakan yang membuat dia semakin geli dan terbahak-bahak. Dan ketika ibu seng anak dan mayat hidup sendiri muncul di es itu dan nampak tertegun oleh perbuatannya iblis tinggi besar ini pun tertawa menghadapi temannya. Bagaimana, mayat hidup, kau tak terkesan oleh keberanian anak ini? Dia bocah luar biasa, tak takut disedot sum-sum tulang belakangnya. Bagaimana kalau kau ambil dia sebagai murid dan kau ajarkan ilmu mujarib penusuk tulang itu? Si mayat hidup menyeringai. Dia jadi terkejut dan kagum juga oleh cerita temubah ini, cerita yang dianggap langka. Tapi mengangguk dengan meco bersinar-sinar dia menjawab, boleh. Kalau kau telah memuji anak ini tentu dia bukan anak sembarangan, mubah aku tak keberatan mengambilnya sebagai murid. Dan kita gembleng dia untuk menghadapi pendekar guru neraka? Tentu saja. Tapi kalau anak itu tak berubah, mubah. Aku khawatir dia berbalik haluan kalau kepandainya sudah tinggi. Haha, tak mungkin Ceng Leong akan menarik dendamnya, mayat hidup. Bocah ini keras hati sekali dan tak mundur pada segala cobaan. Baik, aku percaya omonganmu, mubah. Boleh kita gembleng dia untuk membantu kita kelak? Ceng Leong sudah gembira bukan kepalang. Dia menjatuhkan diri berlutut, menyebut Ji Suhu, guru kedua, pada kakek kurus kering ini. Dan si raksasa yang tak dapat menahan hatinya tiba-tiba menendang bocah itu lalu menyambar tubuhnya, dibawah lari sambil melempar-lempar tubuhnya. Mayat hidup, kita beruntung. Kita mendapat murid paling jempolan. Si mayat hidup terkekeh dan menyeringai, melirik ibu anak itu. Dan lilan yang lega anaknya tak kurang suatu apa tiba-tiba tersenyum manis, maklum apa yang dikehendaki kakek yang lihai ini. Lalu begitu dia tertawa dan merenggut bajunya tau-tau wanita cantik ini telah berdiri telanjang di depan iblis kurus kering itu. Mayat hidup, boleh kita mulai. Aku siap melayanimu. Si mayat hidup terkekeh. Dia terkejut oleh perbuatan wanita itu, tapi mendengus gembira dia sudah menubruk wanita ini dan menciuminya penuh nafsu. Nio cu, kita mendis ini? Ya, mau di mana lagi, mayat hidup. Bukankah kau sudah tak tahan melihat diriku terus? Maka mayat hidup yang tertawa serak ini sudah membuang bajunya pula. Dia tak peduli keadaan sekitar, dan begitu mendekat sambil terkekeh tau-tau keduanya pun sudah terguling di atas tanah dan sama-sama telanjang bulat. Melampiaskan nafsu berahi dengan kera yang liar seperti sikap binatang-binatang buas di tengah hutan. Tak peduli atau tampaknya tak tahu betapa di atas pohon sepasang metel, terbelalak memandang semuanya itu. Metel acang. Tapi benarkah keduanya tak tahu kehadiran pelayan itu? Sebenarnya tidak. Lilan sendiri tahu bahwa pelayannya ada di situ, tapi sengaja tak peduli. Sementara si mayat hidup yang juga tahu bahwa ada seseorang di atas sana sengaja membiarkan pelayan itu melihat dia bermain cinta karena dengan begini nafsu berahinya jadi semakin berkobar. Bahkan untuk mencegah pelayan itu melarikan diri dia secara diam-diam telah menotok dari jauh tubuh pelayan itu agar dapat menonton lebih jelas. Demikianlah, dua orang ini memang manusia-manusia yang tidak punya rasa malu lagi. Tok Sim Sian Li didorong kekecewaan dan kebencian hatinya terhadap pendekar gurun neraka sedangkan si mayat hidup memang sesungguhnya iblis yang suka menculik wanita-wanita cantik untuk dipermainkan dan diperkosa. Tapi dalam perjalanan hidupnya iblis ini tak mengenal kepuasan. Setiap wanita yang diperkosanya selalu berada dalam keadaan ketakutan, menjerit-jerit dan histeris sekali dalam melayani nafsu binarangnya. Dan mayat hidup yang akhirnya geram oleh ketidakpuasan ini lalu menggila dan membunuhi korban-korbannya yang sudah diperkosanya itu. Akibatnya iblis ini ditakuti. Tapi karena dia melakukan semuanya itu di daerah luar perbatasan maka yang mengenal dan menakuti iblis ini adalah orang-orang di luar tembok besar, kaum nomad atau suku perantau yang suka diganggunya itu. Kembali pada Bubeng Xiaokat. Hari itu dia telah tiba di lembah cemara, melihat sebuah air terjun tumpah di dasar sungai berbatu yang deras airnya. Dan Bubeng Xiaokat yang mencari-cari gua malaikat akhirnya bertemu seorang kakek tua yang punggungnya bongkok. Kakek ini tersenyum, bernyanyi-nyanyi kecil. Dan ketika tahu di hampiri seorang anak mendadak dia menghentikan nyanyiannya dan menoleh. Anak baik, kau mencari siapakah? Bubeng Xiaokat buru-buru memberi hormat. Dia gembira bertemu kakek ini, satu-satunya orang yang dapat diajak bicara di tempat yang sunyi itu. Maka membungkukan tubuh dengan muka berseri langsung dia menjawab, Aku mencari gua malaikat, kakek tua, tahukah kau di mana tempat itu berada? Si kakek tersenyum lebar. Wah ada perlu apa kau mencari tempat itu, anak baik. Dapatkah kau mengunjunginya? Si anak mengerutkan alis. Hektometer, lagi-lagi orang ingin mengetahui urusan pribadinya. Apakah semua orang usil terhadap keperluan orang lain hingga dia perlu bertanya tentang itu? Maka Bubeng Xiaokat yang tak menjawab itu langsung mencemberutkan mulut. Kakek, kenapa kau harus tahu keperluan orang lain? Perlukah itu bagimu? Si kakek membeliakan matu wah, kau perasa sekali, anak baik. Ah, maaf kalau begitu. Tapi pertanyaanmu dapat ku jawab. Gua malaikat itu ada di es itu, di balik air terjun itu si kakek menuding ke atas, di tengah-tengah dinding curam dari air terjun itu. Dan Bubeng Xiaokat yang terkejut oleh jawaban ini segera tertegun. Apa, kek? Di belakang air terjun itu? Di tengah-tengah tebingnya yang curam. Tapi Bubeng Xiaokat makin terkejut. Dia tak mendapat jawaban, dan ketika menoleh ke kiri tahu-tahu si kakek tua yang tadi ada di dekatnya itu ternyata lenyap. Hei, kemana kau, kek? Namun tak ada jawaban. Dan ketika Bubeng Xiaokat sedang tertegun mendadak suara si kakek muncul di sebelah kanan jauh di balik pepohonan sambil bernyanyi-nyanyi. Dan ketika dia melompat menghampiri tampaklah si kakek sedang memetik tanaman obat dengan kaki dihentak-hentak kecil, bersenandung. Hei, hei, di mana kau, Ching Siang? Di mana kau, Pichih? Hayo lekas temui aku, cucuku sakit demam yang tidak ketulungan. Xiaokat tertegun. Kek, apa itu, Ching Siang? Apa itu, Pichih? Apa yang sedang kau cari di es ini? Si kakek terkejut. Lo, kau mengejarku, anak baik. Bukankah kau hendak ke gua malaikat? Xiaokat melompat maju. Aku ragu-ragu keteranganmu, kek. Aku tak melihat apapun di balik air terjun itu. Hei, hei, mana bisa dilihat, anak baik. Tempat itu harus didatangi. Tak tampak kalau dilihat dari bawah. Jadi kau tak menipuku, kek? Wah, untuk apa menipumu? Kau kira aku tukang tipu? Bu Beng Xiaokat melenggong. Dia serasa percaya serasa tidak pada kakek ini, yang tertawa seakan menggodanya. Tapi melihat orang bicara sungguh-sungguh dia pun menarik nafas. Baiklah, kalau begitu bagaimana caranya menuju ke sana, kek? Apakah ada jalan khusus? Si kakek tertawa. Bocah, mana ada jalan khusus ke gua itu? Tak ada yang bisa membuat jalan ke sana, kecuali terbang seperti burung. Atau, kalau toh ingin ke sana maka satu-satunya jalan adalah merayap. Kau bisa memanjat dinding itu? Anak ini terkejut. Merayap, kek? Di dinding yang licin itu ya, bukankah itu satu-satunya jalan, anak baik? Manusia. Tak mempunyai sayap, jadi harus merayap atau memanjat dinding itu. Mampukah kau ke sana? Hektometer. Xiaokat tertegun, memandang terbelalak ke atas. Tebing yang tertutup oleh tumpahan air terjun itu. Tapi masih setengah sang si dia bertanya, tapi betulkah ada gua itu di sana, kek? Bagaimana kalau kau bohong? Hehehe, bohong atau tidak itu harus dibuktikan, bocah. Kau percaya baik tapi tidak percaya juga tidak apa, eh, siapa namamu? Aku Xiaokat. Bubeng Xiaokat. Heh, Bubeng Xiaokat. Haha, aku Bubeng Xiaokat. Jin, anak baik. Aku juga orang yang tidak berguna seperti namamu itu si kakek terbahak, keras suaranya dan terbelalak memandang Xiaokat. Tapi Bubeng Xiaokat yang mendengar jawaban ini mengira si kakek berolok-olok. Kek, kau mengejeku? Aku benar-benar Bubeng Xiaokat, bukan bercanda. Lo, siapa yang bercanda? Aku juga Bubeng Xiaokat, anak baik. Aku pun juga tidak bercanda atau main-main denganmu. Anak ini tersentak. Dia kembali melihat si kakek bersungguh-sungguh bicara, tidak main-main. Dan merasa aneh bahwa mereka berdua mempunyai persamaan nama. Tiba-tiba Bubeng Xiaokat tersenyum, tertawa lebar. Kek, rupanya kita senasib. Kenapa kau memilih nama Bubeng Xiaokat, orang hina, yang lebih jelek daripada Bubeng Xiaokat ini? Apa yang kau alami? Si kakek menyeringai. Aku tak mengalami apa-apa, anak baik. Tapi aku memang suka pada nama itu, nama yang selalu mengingatkan aku bahwa aku bukan orang mulia atau orar besar. Aku situa tolol yang rendah dan hina. Hektometer, lalu di mana rumahmu, kek? Aku tak mempunyai rumah. Tapi kalau ingin tidur atau beristirahat aku menyelinap di lubang pohon itu. Xiaokat terbelalak. Dia melihat sebuah pohon besar berdiri tak jauh dari mereka, tegak dengan daunnya yang rimbun. Sementara sebuah lubang besar yang menganga di pokok batangnya membuat anak ini terheran. Jadi itu tempat tinggalmu, kek ya? Seorang diri. Hehehe, sekarang tidak, anak baik. Aku mendapat seorang cucu yang tampan dan gagah. Siapa dia? Si kakek mengerutkan alis. Perlukah kau tahu urusan orang lain, Burcah? Bukankah kau sendiri bilang tak perlu tahu urusan orang lain? Bubeng Xiaokat tertegun. Dia menarik nafas, lalu menganggukan kepala dia menyeringai pada kakek ini. Ya, aku salah, kek. Maafkan. Dan kau masih berceloteh saja di sini maksudmu kau tidak segera menyelidiki bohong atau tidaknya aku? Tentang gua di balik air terjun itu? Bubeng Xiaokat terkejut. Dia sadar, tapi tersenyum kecut dia memutar tubuh. Ya, aku akan menyelidiki kebenarannya, kek. Tapi ku harap kau tidak bohong. Hehehe, untuk apa aku bohong padamu? Tapi bisakah kau memanjat ke sana? Anak ini menghentikan langkahnya, bingung ini yang belum ku tahu, kek. Karena mungkinkah seseorang dapat memanjat dinding yang licin itu? Bisakah mereka ke sana? Si kakek tertawa aneh. Tentu saja, Bocah. Setidak-tidaknya aku dapat ke sana tanpa memergunakan sayap. Kau Bubeng Xiaokat terbelalak. Ya kau tidak percaya, Bocah? Lihat, aku akan ke sana dalam lima puluh hitungan cepat. Buktikan dan si kakek yang tiba-tiba melempar keranjang obatnya sudah berlari ke dinding curam itu sambil tertawa. Tubuhnya menerobos tumpahan air terjun, lenyap di balik sana. Tak tampak bayangannya. Tapi ketika Bu Beng Xiaokat memburu ke tempat ini tau-tau di atas sana terdengar tawa bergelak yang menutupi gemuruhnya air terjun. Bu Beng Xiaokat, kau dapat melihat aku? Anak ini tertegun. Dia tak melihat bayangan si kakek, maklum tempatnya demikian tinggi. Juga terjal sekali. Dan Bu Beng Xiaokat yang menggelengkan kepalanya berteriak nyaring, aku tak dapat melihatmu, kek. Mungkin kau menipuku dengan pantulan suaramu. Haha, siapa bilang? Lihat ini, Bocah, lihat aku akan membuyarkan tumpahan air terjun ini. Prat-prat dan Bu Beng Xiaokat yang mendungat ke atas tiba-tiba melihat air terjun yang meluncur deras tau-tau terbelah. Sekejap saja, tak dapat terus-menerus. Tapi bayangan si kakek bongkok yang nempel di dinding atas sudah membuat anak ini terkesima dan berseru takjub. Ah, benar, kek. Aku sudah melihat mukamu. Haha, apa aku bilang? Dan sekarang lihat, Bocah. Aku akan turun dalam lima puluh hitungan pula awas dan suara yang sudah meluncur turun itu tau-tau disusul berkelebatnya tubuh yang menerobos tumpahan air terjun. Bu Beng Xiaokat melihat si kakek sudah berada di depannya, cepat sekali. Dan baju yang basah dari kakek ini membuktikan bahwa dia benar-benar telah melorot turun dari tebing yang curam itu. Tidak sampai lima puluh hitungan. Ah, kau hebat, kek Bu Beng Xiaokat akhirnya mendesah kagum, penuh takjub memandang si kakek yang tertawa-tawa dipandangnya, seolah geli melihat anak ini terbelalak matanya, tak berkedip. Dan Bu Beng Xiaokat yang tiba-tiba tertawa nyarm, menyambar keranjangnya. Xiaokat, aku masih mau mencari obat. Kau naiklah ke atas seperti jaraku. Anak ini terkejut. Dia melihat kakek bongko itu sudah lenyap dalam dua kali lompatan saja, tapi Bu Beng Xiaokat yang girang mendapat bukti bahwa dinding air terjun iubisa. Dipanjat manusia sudah melompat pula menghampiri ainsinyur terjun ini. Dia mengira dinding itu hanya seram saja dipandang dari kejauhan, seolah tak dapat didaki. Tapi ketika dia mendekat dan melihat dinding ini penuh lumut dan bekas tapak si kakek bongok ada di atas lumut yang hijau licin itu tiba-tiba saja dia tertegun dan bengong. Wah, bagaimana bisa ke atas? Apakah lumut ini kasar permukaannya? Bu Beng Xiaokat meraba. Dia ingin meyakinkan diri, tapi ketika tangannya tergelincir dan berkali-kali jatuh di atas permukaan lumut dia pun jadi kaget dan gelisah. Ternyata lumut itu benar-benar licin. Lalu bagaimana caranya si kakek bongko dapat merayap ke atas? Mempergunakan sihir? Bu Beng Xiaokat penasaran. Dia benar-benar penasaran sekali oleh perbuatan kakek itu tadi, maka menggigit bibir dan mengepal tinju tiba-tiba dia nekat mencengkeram dinding air terjun dan memanjat. Tapi celaka. Baru semeter dia merayap tahu-tahu cengkeramannya lepas. Bluk. Bu Beng Xiaokat mengumpat. Dia menyeringai kesakitan pinggulnya terbanting di atas batu tapi mengebutkan baju dia sudah mulai mencoba. Untuk kedua kalinya dia merayap. Pelan sambil mencengkeram kuat-kuat. Tapi ketika untuk kedua kalinya pula dia terjatuh dan terbanting di atas tanah maka anak itu pun tertegun dan terduduk bengong, tak tahu bagaimana caranya agar dapat memanjat dinding. Dan pada saat itulah si bongko tiba-tiba muncul. Haha, bagaimana, Xiaokat? Kau tak dapat melaksanakan niatmu. Bu Beng Xiaokat melompat bangun. Dia kaget melihat kakek ini tahu-tahu muncul tapi berseri girang dia memandang. Kakek itu kek bagaimana caramu menanjat dinding? Apakah kau mempergunakan sihir? Haha, aku si tua bangka ini tak mempunyai sihir, Xiaokat. Aku mengandalkan kepandaianku untuk memanjat dinding itu. Ilmu siluman? Tidak. Tapi ilmu merayap yang memang sudah kupunyai puluhan tahun yang lalu. Ah, kalau begitu aku dapat kau ajari kek untuk apa? Dan apa ayar kau cari di atas sana? Bu Beng Xiaokat tertegun. Dia ragu-ragu menjawab, tapi melihat kakek ini tampaknya orang baik-baik dia pun berkata juga. Aku mencari seseorang, kek. Katanya dia ada di situ dan dapatku jumpai. Siapa? Bu Beng Siansu. Haha kau kira mudah menemui manusia dewa ini, Bocah? Kau ada keinginan apa hingga jauh-jauh mencari kakek ini? Aku ingin belajar silat, kek. Aku merasa dia calon guruku yang paling baik. Si kakek tertawa bergelak dia tampaknya geli sekali, terbahak sampai terguncang-guncang tubuhnya. Dan Bu Beng Xiaokat yang tidak senang tiba-tiba mendesis, kek, apa yang kau ketawai? Kau mencertawakan aku? Si kakek masih tak dapat menahan gelinya. Aku tertawa melihat kebodohanmu. Siyaokat, Bu Beng Siansu tak ada di tempat itu. Anak ini terkejut dia tak ada di situ? Ya, siapa yang memberi tahu dia ada di es itu seseorang, kek, dia. Bu Beng Xiaokat menghentikan kata-katanya. Dia melihat si kakek bongkok memutar tubuh, cepat sekali. Dan sebuah panah kecil yang menyamar tengkutnya tahu-tahu ditangkis dengan kebutan lengan bajunya hingga terpental runtuh. Plak. Ah, siapa main-main di es ini? Dan seorang nenek tiba-tiba muncul. Hehehe, kau masih tangkas seperti dulu, Xiaojin? Mana itu anak buruanku? Bu Beng Xiaokin terkejut. Dia berseru perlahan melihat kehadiran nenek ini, tapi tertawa bergelak. Tiba-tiba dia berseru, Molly, apa yang kau bicarakan ini? Siapa anak yang kau maksud? Tapi, berbisik perlahan pada Bu Beng Xiaokat. Kakek bongkok ini tergesa-gesa bicara. Anak baik, kau tolonglah aku. Pergilah ke lubang pohon itu dan jaga cucuku di sana. Nenek ini berbahaya, ia mau merampas cucuku. Xiaokat tertegun. Siapa dia, kek? Sinian Molly, nenek iblis yang tiga hari ini mengejar-ngejarku. Ah, dan keperluannya? Tapi si kakek mendesis, jangan cerewet, Xiaokat. Pergilah ke sana dan tolong jaga cucuku. Dia sakit demam. Bu Beng Xiaokat terbelalak. Dia melihat nenek berjuluk Sinian Molly itu berkelebat di depan mereka, sikapnya bengis sekali. Dan sepasang matanya yang berkilat kebiruan menyala-nyala memandang dirinya. Siapa anak ini, Xiaowajin? Bu Beng Xiaokat tergetar. Dia merasa, pengaruh mengerikan dari suara nenek ini, tapi, si kakek bongkok yang tertawa lebar menjawab pendek. Dia anak liar, Molly. Pencari obat dan mungkin penduduk di bawah lembah itu. Dan anak yang kau bawa? Hehehe, anak apa yang ku bawa, Molly? Aku tak punya anak dan tidak membawa anak. Bukankah kau tahu aku belum kawin dan masih bujangan hingga saat ini? Si nenek mendengus. Jangan main-main, Xiaowajin. Kau tak perlu menipuku dan cepat serahkan anak itu kepadaku. Wah, anak yang ada saat ini ialah anak ini, Molly. Kenapa kau mengancamku dan tidak percaya? Lihat, dia ketakutan melihat kedatanganmu. Sebaiknya ku tendang saja, Des dan Bu Beng Xiaokat yang tiba-tiba ditendang. Kakek ini tahu-tahu mencelat terlempar ke batang pohon yang mengangal lubangnya itu. Dan Bu Beng Xiaokat yang hampir marah tiba-tiba mendengar bisikan kakek ini, Anak baik, kau tolonglah aku. Jaga cucuku di dalam itu. Jangan keluar. Bu Beng Xiaokat tertegun. Dia simpatik pada kakek bongkok ini yang dilihatnya sebagai orang baik-baik. Tidak seperti si nenek yang matanya mengerikan itu yang memandangnya seperti mati setan. Maka bengong dan bingung oleh kejadian ini tiba-tiba anak itu malah mendelong tak keruan, memandang si nenek dan seng kakek bongkok yang melotot padanya. Eh, kenapa kau tak masuk, anak baik? Bukankah kusuruh kau menjaga cucuku di dalam? Jangan melenggong saja, nenek ini berbahaya. Bu Beng Xiaokat kembali mendengar seruan itu, seruan si kakek bongkok yang dibisikan perlahan sekali, dengan gerak bibir yang hampir tak kentara. Dan baru dia memandang Bu Beng Xiaokat. Tiba-tiba si nenek menggerakkan lengannya. Bocah, kau pergilah ke neraka. Aku tak suka matamu yang melotot itu. Bu Beng Xiaokat terkejut. Dia melihat sinar berkelebat, disusul suara wir yang halus namun tajam. Dan begitu dia terbelalak tau-tau sebatang panah kecil seperti yang tadi menyerang Bu Beng Xiaokat sudah berada di depan dadanya dengan kecepatan kilat. Tapi Bu Beng Xiaokat mendorongkan lengannya, menampar dengan pukulan jarak jauh. Dan begitu kakek ini menggerakkan lengannya mulutnya pun memaki, Sin Yan Moli, jangan bersikap keji. Bocah itu tak tahu apa-apa, pelaku dan panah yang tau-tau runtuh ditampar kakek ini membuat Sin Yan Moli berjingkrak marah. Kau melindungi bocah itu, Soh Wajin? Kau bilang dia anak liar? Si kakek tertawa meringis. Aku memang bilang begitu, Moli. Tapi bukan berarti kau boleh membunuhnya meskipun dia anak tak berharga. Dan kau tetap melindunginya kalau aku membunuh hehehe, itu kewajibanku, Moli. Tak boleh kau membunuh orang di depan hidungku. Keparat Sin Yan Moli tiba-tiba membentak, berkelebat ke depan menyambit lagi dua panah kecilnya, menyerang Bu Beng Xiaokat. Dan Nenek Ganas yang tau-tau mengulurkan lengan dengan cengkeramannya yang cepat bagai walet menyambar itu benar-benar mengejutkan Bu Beng Xiaokat yang diserang Nenek ini. Tapi si kakek bongkok kembali menghadang di depan. Dia mengebut runtuh dua panah kecil itu, lalu mengulurkan lengan kiri menangkis pukulan si Nenek. Dia pun menendang pantat si anak yang mendelong di mukanya itu. Xiaokat, kau pergilah bluk. Bu Beng Xiaokat tau-tau terlempar ke dalam lubang. Dia langsung terjeblos di situ, menimpa seseorang yang mengadu perlahan. Dan begitu dia memandang tiba-tiba mulutnya celangap dan mendesis. Kau! Dan orang yang ditimpa itu pun bangkit berdiri. Dia adalah seorang anak laki-laki yang sebaya anak ini, melangkah pucat dengan kaki terhuyung. Dan begitu melihat Xiaokat ada di situ tiba-tiba saja anak itu pun menudingkan telunjuknya dan berseru gemetar, kau! Dan dua orang anak itu sama-sama tertegun. Mereka terkejut, terbelalak saling pandang. Tapi Bu Beng Xiaokat yang sudah berubah mukanya sekonyong-konyong melompat maju, kau putra pendekar gurun neraka dan anak laki. Laki yang pucat itu mengangguk. Ya, aku Sinhong, Xiaokat. Kau anak yang membuat tonar di rumah orangtuaku. Xiaokat mengepal tinju. Dia melihat anak itu marah, hal yang membuat dia terbelalak. Karena kalau dihitung-hitung justru dialah yang harus marah pada lawannya ini, putra si musuh besar yang membunuh ibunya itu. Maka Xiaokat yang marah oleh sikap lawannya ini mendadak mengayunkan tinju dan menerjang ke depan. Sinhong, kau musuh besarku. Ayahmu telah membunuh ibuku. Sinhong tak mengelak. Dia menangkis pukulan itu, tapi begitu mengerahkan tenaga tiba-tiba anak ini mengeluh dan tertonjok mukanya. Plak Sinhong terpelanting roboh. Dan Xiaokat yang melihat lawan sudah dipukulnya roboh tahu-tahu melakukan pukulan dan tendangan bertubi-tubi. Dia rasanya hendak membalas kekecewaan hatinya di tapasan itu, kegagalan dendamnya terhadap pendekar guru neraka. Maka Sinhong yang bertubi-tubi diberi bogem mentah dan tendangan kaki itu. Akhirnya mengeluh dan dibuat bulan-bulanan anak yang marah ini. Sinhong memang bermaksud memela diri menangkis dan menghindar semua pukulan Xiaokat. Tapi karena dia sedang sakit dan panas tubuhnya tinggi karena demam anak ini pun tak berdaya dan kehilangan tenaga. Sampai akhirnya, ketika pukulan Xiaokat menghantam lehernya tahu-tahu anak ini terguling dan tidak sadarkan diri. Pingsan. Bubeng Xiaokat ternah. Dia puas melihat lawan yang menggeletak dengan tubuh matang biru itu. Pipinya bengap dan mukanya bengkak tapi ketika ingat bahwa lawan sedang sakit dan Sinhong sama sekali tidak mengeluh akibat perbuatannya yang tidak adil itu tiba-tiba anak ini tertegun. Mau tak mau warna merah semburat di mukanya, sadar bahwa perbuatannya tadi bukanlah kegagahan yang pantas dibanggakan. Dan sementara dia tertegun sambil mengusap teluh tahu-tahu terdengar bentakan si kakek bongkok yang ditujukan kepadanya, bentakan yang diluncurkan lewat ilmu sakti cowai imjibit, bocah, kau menyerang cucuku? Keparat, anak itu sedang sakit. Xiaokat. Tak tahu malu benar kau ini. Apa yang kau lakukan itu? Hayo beri dia obat, tuangkan minuman di sudut dan balur mukanya dengan daun di dalam keranjang obat itu. Bu Beng Xiaokat tertegun. Dia menyadari kesalahannya, menyerang orang yang sedang sakit. Maka mengambil minuman di dalam sebuah cangkir langsung saja dia menyandarkan Hang dan seteguk demi seteguk menuangkan obat yang seperti jamu pahit itu ke mulut lawannya. Sin Hang masih pingsan, tak tahu apa yang dilakukan anak ini. Dan ketika obat sudah diminumkan semua Bu Beng Xiaokat lalu mengambil daun-daun obat di dalam keranjang. Dedaunan itu basah, rupanya sudah direndam si kakek bongkok. Maka memalurkan daun-daun ini ke tubuh Sin Hang. Taulah Xiaokat betapa tinggi panas badan anak ini. Ah, dia benar-benar sakit. Pantas tak dapat melawan aku. Bu Beng Xiaokat menyesal. Bagaimanapun dia merasa tak enak, malu sendiri. Tapi ketika dia sedang merawat Sin Hang tiba-tiba di luar pohon terdengar suara berdebuk. Si kakek bongkok rupanya terbanting, keras sekali hingga dia menjerit dan memaki-maki Sin Yan Moli. Tapi ketika lawan terkekeh dan menyerang kembali mendadak kakek ini berseru keras Sam Lil mendorongkan lengannya. Moli, pergilah. Aku tak ada waktu melayanimu, plak. Sin Yan Moli terpekek. Xiaokat melihat nenek ini terjengkang, tak kuat menerima dorongan si kakek bongkok. Dan sementara si nenek terguling-guling mendadak kakek ini melompat masuk menyambar Sin Hang. Xiaokat, larilah. Aku harus menyelamatkan anak ini, tak tak dapat melindungimu. Tanda petik. Bu Beng Xiaokat terkejut. Dia melihat si kakek sudah membawa Sin Hang keluar sambil mengebut runtuh dua panah yang kembali disambitkan Sin Yan Moli yang berteriak marah dan si kakek bongkok yang sudah melarikan diri membawa Sin Hang tahu-tahu menjejakan kakinya melompat bagai terbang. Moli, aku tak ada waktu melayanimu. Kau carilah anak lain pengobat kekecewaanmu. Sin Yan Moli membentak. Ia marah melihat si kakek bongkok melarikan diri, membawa Sin Hang yang memang dia cari. Maka melengking tinggi dengan pekek penuh kemarahan tiba-tiba ia pun mi lesat memburu, lawan. Bu Beng Xiaokat, kau tua bangka keparat. Lepaskan anak itu kalau tidak ingin ku bunuh. Bu Beng Xiaokat tertawa bergelak. Dia menambah kecepatan larinya, tancap gas. Hingga Xiaokat yang melihat kejar-kejaran ini terjadi di depan metel, tahu-tahu melongo ketika melihat kakek bongkok itu terpental-pental kedua. Kakinya, terpental bagai bola, melarikan diri dengan kera yang aneh, Sementara Sin Yan Moli yang mengejar di belakangnya melucur lurus terbang tak menginjak tanah bagai iblis bersayap yang menempel ketat di belakang kakek bongkok ini. Ah, mentakjubkan. Mereka ternyata orang-orang sakti Bu Beng Xiaokat terperangah, mendesah dengan muka penuh kagum. Dan bayangan keduanya yang sebentar saja lenyap dari pandang matanya tahu-tahu disusul sebuah suara si kakek bongkok, melengking tinggi dengan ada marah, Xiaokat apalagi yang kau tunggu? Hayo pergi dari situ, aku akan kembali setelah mempermainkan nenek ini. Bu Beng Xiaokat tertegun. Dia kurang mengerti omongan kakek itu, tapi ketika memandang ke depan mendadak bayangan si kakek bongkok muncul kembali ke tempat semula, melingkar dari arah sebelah kanan, kembali lagi. Sementara si nenek yang mengejar ketat di belakangnya memaki kalang kabut. Xiaokat, lepaskan anak itu. Kalau tidak kalian berdua akan kubunuh. Bu Beng Xiaokat terbelalak. Dia melihat dua orang itu terbang dengan sama cepatnya. Hanya kalau Bu Beng Xiaokat terpental-pental seperti kata melompat adalah si nenek iblis lurus ke depan dengan muka beringas bahkan kini telah memegang sebatang cambuk berdui yang ujungnya meledak-ledak, emirip petir di siang bolong dan sementara dia menjublak di tempat itu tahu-tahu si kakek bongkok sudah tiba di depannya. Xiaokat, kau gila? Tidak segera pergi dari tempat ini Bu Beng Xiaokat menjawab, aku hendak mencari Bu Beng Siansu, kek. Aku harus menemui kakek itu kalau pergi dari S ini. Sialan, tapi Bu Beng Siansu tak ada di sini, bocah. Aku sendiri sudah menunggunya tiga hari untuk maksud yang sama. Ah kalau begitu di mana dia, kek? Tapi Bu Beng Xiaokat tak dapat menjawab. Dia sudah keburu dikejar si nenek iblis, Sin Yan Mo Li yang meledak-ledakan cambuk berdurinya itu. Dan ketika melihat si kakek bongkok bicara dengan Bu Beng Xiaokat tiba-tiba nenek ini meledakan cambuknya ke pinggang si bocah. Anak liar, kau pergilah. Bu Beng Xiaokat terkejut. Dia tak dapat mengelak, maka begitu cambuk menjeletar di pinggangnya tiba-tiba dia terangkat naik dan, jatuh di bawah air terjun yang banyak batunya itu. Tak ayal. Bu Beng Xiaokat menjerit. Dan ketika tubuhnya menimpa batu di bawah air terjun ini tau-tau punggungnya berkerata seakan patah. Tapi Bu Beng Xiaokat melompat bangun. Dia melihat dua orang kakek dan nenek itu sudah kembali kejar-kejaran, lenyap dari depan matanya. Namun baru dah mentas, keluar dari air, mendadak bayangan si kakek bongkok muncul kembali, kini ini berputar dari arah kiri. Xiaokat kau tidak apa-apa Bu Beng Xiaokat mendengar kakek itu berteriak, menanyakan keselamatannya. Dan anak yang meringis sambil menekan punggungnya itu menjawab. Aku tidak apa-apa, kek. Hanya punggungku sakit dihajar nenek iblis itu. Nah, apa aku bilang? Dia memang jahat, Xiaokat. Kau menyingkirlah. Di sebelah kanan air terjun ada jurang. Kau larilah ke sana dan semunyikan diri. Cepat. Bu Beng Xiaokat mengangguk. Tapi baru dia berlari dua langkah tiba-tiba pantatnya ditendang kakek bongkok ini. Hingga mencelak jauh. Dia terkejut, tapi ketika kakinya jatuh di pinggir sebuah jurang dia pun mencelos dan hampir berteriak kaget. Dan si kakek pun tertawa. Kau terkejut, Xiaokat. Nah, bersembunyilah, jurang itu yang ku maksud. Anak ini lega. Dia segera menyelinap di bawah jurang ini, bersyukur bahwa si kakek bongkok rupanya tidak bermaksud buruk. Tapi karena kakek itu harus berhenti sebentar untuk mendepatnya tadi maka si nenek iblis Sin Yan Moli sudah berada di belakangnya, mengejutkan kakek ini dengan cambuknya yang menjeletar nyaring. Terima kasih. Terima kasih.